Seorang pengendara motor tewas tertabrak mobil saat kedua kendaraan diduga sama-sama menerobos lampu merah di persimpangan lampu merah Arion Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, pemirsa akibatnya seorang pengendara motor tewas seketika dengan luka parah di kepala. Warga dan pengguna jalan dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melimpaskan pengendara mobil dengan motor di persimpangan jalan TU Gas Pulau Gadung, Jakarta Timur di hari tadi. Warga membantu mengangkat motor korban karena sementara membak terbuka milik petugas. Sementara beberapa orang lainnya membantu mengevakuasi pengendara motor ke mobil ambulans. Naas pengendara motor tewas di lokasi, usia terpantah 15 meter dengan luka parah di bagian kepala. Sementara kondisi mobil rusak parah pada bagian depan. Kabar akan tidak terhindarkan ketika keduanya menerobos lampu merah secara bersamaan. Apa mobilnya emang lagi kecepatan tinggi? Enggak mungkin bang namanya kalau enggak nabrak kenceng, pelan itu enggak mati bang. Pasti ibaratnya jatuh besut lah. Ini kan sampai patah keluar itu masuk. Sama-sama kerobos. Oh mobilnya juga kerobos juga? Iya. Kondisi kenceng banget. Petugas undi telah ke lantai satu wilayah Jakarta Timur yang berada di lokasi mengevakuasi jasad kurban KRSCM Jakarta untuk otopsi. Dari Jakarta, Newtul Gadi, AYUS melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.